Siapa bilang kayu, bambu, bahkan ijuk sapu hanya menjadi limbah. Di tangan seniman dari Solo ini, semua bahan tadi bisa berubah menjadi cantik dan bernilai jual tinggi. Diorama adalah miniatur tiga dimensi yang menggabarkan suatu pemandangan atau adegan. Kerajinan Diorama mulai dikenal sejak awal abad ke-19 tuh, Femmes. Semua bahan tadi dipadukan untuk membuat cerita tentang kehidupan sehari-hari di kota Solo. Mulai dari suasana akringan, suasana kampung, suasana kos ronda, dan masih banyak lagi. Satu frame Diorama bisa menggambarkan suatu cerita. Pokoknya cakep banget, Femmes. Untuk membuat miniatur Diorama ini membutuhkan imajinasi, kepelitian, dan juga ketekunan agar hasilnya mirip dengan aslinya. Jika kalian ingin mengoleksinya, langsung aja datang ke pasar Ngarso Puro saat akhir pekan tiba. Karena saat ini banyak penjual Diorama menjajahkan dagangannya tuh, Femmes.